Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali guys ya di channelnya Wawan Teknik ya Mungkin pada kesempatan ataupun pada video kali ini ya saya ingin berbagi guys ya Ingin berbagi Ingin berbagi pengalaman guys ya Yang mana pada video lalu ya pernah saya uraikan ya tentang turbo power 350 watt ya Pada video lalu kita menggambarkan atau menerangkan tentang pembahasan driver ya guys ya Baik driver positif ataupun driver negatif guys ya Mungkin untuk pada kesempatan ataupun pada video kali ini ya saya ingin berbagi guys Ingin berbagi tentang transistor ataupun input ya input yang ada pada Disini guys ya yang ada pada disini ya Jadi disini kita lihat ya Menggunakan transistor 2N5401 guys seperti ini Disini guys menggunakan transistor 2N5401 ya jadi kenapa guys bisa di bertujuannya supaya Kita memaksimalkan input yang ada di turbo power 350 ya Jadi disini rencananya kita mengganti pula guys ya mengganti pula transistor input disini guys ya Yang mana disini dia menggunakan 564 ataupun A7T3 ya biasanya dipakai ya Jadi disini saya akan mencabutnya akan menggantinya menggunakan 2N5401 ya Jadi pada intinya guys jadi pada intinya Kita harus tahu ya guys ya harus tahu jenis transistor apa yang kita ganti Seperti itu Contohnya untuk A564 atau A7T3 itu tergolong jenis transistor PNP ya Transistor negatif ya Nah kita juga harus menggantinya transistornya dengan jenis transistor PNP juga ya Atau transistor negatif juga ya seperti itu Tetapi kita harus perhatikan dalam segi kakinya guys ya Yang mana pada video-video lalu ya pernah saya uraikan ya Jenis untuk transistor disini ya Untuk transistor 2N5401 ya untuk basisnya dia ada di tengah guys ya Dan untuk kolekturnya ada di sebelah kanan ya guys ya Untuk 2N5401 Beda dengan transistor A564 Yang mana A564 ya untuk kakinya ya Basisnya itu ada di sebelah kanan Sedangkan untuk kolekturnya ada di tengah ya guys ya Untuk emitter tetap ada di sebelah kiri Nah jadi pada intinya guys Kita harus tahu atas Tata letak kaki untuk transistor itu Oke guys mungkin saya tidak panjang lebar ya Saya akan ganti ya Langsung sekaligus kita akan tes suaranya seperti apa Oke Oke guys disini sudah kita cabut ya Sudah kita cabut ya Yang mana disini untuk bawaannya dia akan menggunakan A564 ya Sekarang kita akan ganti Menggunakan 2N5401 Untuk pemasangan seperti ini guys kakinya seperti ini ya Yang mana untuk kaki Sebelah kanan kita posisikan ada di tengah Sedangkan untuk posisi tengah ada di sebelah kanan Nah pemasangan seperti ini guys ya Nah yang mana untuk kaki tengah ya Untuk kaki tengahnya ini Kita taruh Ada di Tengah ini ya Nah seperti ini Jadi pemasangan seperti ini guys Nah Jadi untuk 2N5401 Kaki kanannya kita posisikan di tengah Sedangkan untuk 2N5401 Kaki tengahnya kita Taruh ada di sebelah kanan Oke guys Kita akan langsung pasang ya Oke guys Disini sudah selesai ya Jadi untuk pemasangan seperti ini guys ya Jadi untuk pemasangan seperti ini Ya pemasangan seperti ini Yang mana untuk 2N5401 ini ya Untuk kaki tengahnya Kita ada di Sebelah kanan PCB ini ya guys ya Ada di basis ini ya Untuk kaki tengahnya 2N5401 Sedangkan untuk kaki tengahnya 2N5401 Ada di tengahnya PCB ini ya Ataupun ada di kolektor Seperti ini guys Pemasangan ya guys ya Jadi intinya disilang ya guys ya Jadi yang mana pada video-video lalu Pernah saya Bikin tutorial Atau saya bikin Video ya Tentang Pergantian input Tetapi untuk PCB nya beda ya Yang mana pada video lalu ya Kita menggunakan PCB Sekelas Safari ya Jadi disini saya menggunakan Jenis PCB atau Kit Power Turbo Power 350 Jadi pada intinya Kita harus tahu ya guys ya Jenis transistor apa Yang kita ganti Baik jenis transistor negatif Ataupun transistor positif Ataupun transistor NPN Ataupun transistor PNPN Seperti ini Oke guys Sekarang kita akan tes Seberapa hasil keberagannya Oke Oke guys Sekarang kita akan Hubungkan ya Kita akan hubungkan Oke Sekarang kita akan Cuk dulu guys ya Oke 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 guys Hidup ya Sekarang kita akan tes musik guys ya Kita akan tes musik ya Kita akan tes musik Oke guys Kita akan tes ya Biasanya guys Disini kita menggunakan musik No copyright ya Supaya bertujuannya Jangan kena copyright Seperti itu Oke Sekarang kita hidupkan ya guys ya Seperti apa suaranya Oke Sekarang kita hidupkan guys Sekarang kita akan Gede kan guys ya Nah seperti ini guys Suaranya seperti ini Suaranya seperti ini guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Oke guys ya Jadi Buat saya pribadi ya Lumayan guys ya Lumayan ya Jadi seperti itu guys ya Jadi pada intinya ya Kalau Kita ingin mengganti Transistor disini ya Transistor jenis Disini kita harus tahu Jenis transistor apa Yang kita pakai Oke Baik jenis transistor negatif Atau pun Transistor positif Dan juga ditambah Dengan dudukan kakinya ya Lata letak kakinya ya Oke guys Mungkin seperti itu ya Jadi saya disini Bertujuan ingin berbagi guys ya Jadi Jenis power apapun ya Kalau kita sudah mengetahui Jenis transistor yang kita ganti Baik jenis transistor negatif Atau positif Pasti akan bisa Nah seperti ini Contohnya seperti ini guys ya Jadi disini saya menggunakan Menggantinya Menggunakan 2N5401 Yang mana Jenis transistor Jenis transistor PNP Atau jenis transistor negatif Ya seperti Oke guys Mungkin saya tidak banyak Cukup sekian Dan terima kasih guys ya Nanti kita akan sambung kembali ya Pada video-video yang akan datang guys ya Jadi disini saya bertujuan Ingin berbagi guys ya Ingin berbagi kepada rekan-rekan ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa dukung channelnya Wonten nih guys ya Like, Comment, dan Subscribe Kurang lebihnya ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wawantehnik channel Oke Wawantehnik channel